oke jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim kali ini kita akan membuat video tentang memanfaatkan barang bekas yang sudah tidak terpakai Hai ini ada modul bekas kipas angin sudah difonis rusak dan kipasnya sudah diganti manual jadi coba kita fungsikan kembali mudah-mudahan masih bisa diperbaiki kita coba hidupkan lagi ternyata kita tidak mau mengunci nyala sebentar langsung mati kita coba ganti kapasitornya semuanya berasal dari barang bekas ini adalah lampu LED abal-abal sudah mati kita ambil kapasitornya saja untuk menggantikan kapasitor modul 135 400 volt yang bawaan modul 105 400 volt ternyata sudah bisa menyala oke sekarang kita coba kasih beban kita gunakan lampu kita pakai dua lampu saja pakai tiga lampu juga bisa pakai eh empat lampu juga bisa jadi kita memanfaatkan posisi speed 1 speed 2 kemudian speed 3 dan swing oke lampu yang besar sudah menyala pindah ke yang kecil tombolnya sudah oblak di speed 3 semuanya mati speed 1 speed 2 speed 3 semua mati jadi saat kita membutuhkan lampu yang agak redup kita bisa menyalakan lampu yang kecil tapi saat kita membutuhkan lampu yang lebih terang kita bisa menggunakan lampu yang lebih besar jadi seperti itu untuk mode jadi sebetulnya masih berfungsi sama masih berfungsi sama masih berfungsi sama seperti kipas sebelumnya mode berganti-ganti dari yang kecil ke yang besar kita juga bisa mematikan modenya seperti ini mode normal untuk beban juga bisa kita manfaatkan dengan yang lainnya tidak hanya lampu seperti itu seperti itu terserah teman-teman mau menggantikan apa bebannya oke mudah-mudahan bermanfaat tutorial membuat alat kontrol lampu otomatis jika teman-teman masih memiliki remote nya malah semakin mudah jadi tanpa harus menekan tombol di panel cukup dari remote sudah bisa dimati dan hidupkan seperti itu dari sini juga bisa masih berfungsi semua untuk mematikan modul juga lampu masih bisa dari tombol oke sekian dulu untuk video kali ini memanfaatkan barang bekas agar menjadi berguna kembali mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya terima kasih